Kalau ternyata hal huru hara ini atau kegaduhan itu berlanjut Pasti kita mesti memastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya Kan itu udah jadi pola Tapi saya tidak mendakului proses hukum Dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan Menimbulkan tadi polemik itu Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya Bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu Kabar terupdate hari ini dengan gentleman Akademisi Rocky Guru meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi Usai dirinya mengkritik keras Presiden Joko Widodo Beliau mengatakan saya mengerti bahwa kasus ini Kemudian membuka perselisian di publik antara yang pro dan kontra Itu yang membuat kehebohan yang ditapsirkan menjadi keonaran Ia pun meminta maaf atas perselisian yang terjadi Namun Rocky Gerung tidak ingin berkomentar lebih lanjut Mengenai adanya pihak-pihak yang melaporkannya kepada polisi atas kritik tersebut Kita lihat di publik sekarang Ada perselisian tentang kasus saya Mereka yang mengerti Pro saya mengatakan bahwa itu bukan gunaan Itu kritik Harus saya lanjutkan adumannya Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menanggap bahwa saya justru membuka pembicaraan Untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap media publik Nah saya berterima kasih kepada mereka Mereka menurut saya banyak wawancara di media masa itu Dan bahkan sebagian memuji-muji saya Bahwa saya memulai tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dikalami oleh dendam pribadi Memang itu dasarnya Ini sekali lagi itu poinnya Tetapi saya menuruti bahwa Kasus ini kemudian membuka perselisian di publik antara yang pro dan kontra Nah itu yang membuat kehebohan Kehebohan itu bisa ditahirkan sebagai keonaran Bukum itu Itu pentingnya kita pahami bahwa Sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran Itu bisa disponsorasi siapapun Kan itu maksudnya kan Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini Yang menyebabkan perselisian itu terlalu tanpa arah Terus saya merasa Kok ini kenapa gak bisa misalkan saya tanpa hukum Jadi sekali lagi saya merisalkan bahwa persokalan hukum Yang dari awal saya cotakan Ini adalah kritik saya terhadap presiden Jokowi Yang saya ucapkan dengan sangat tajam Dan biasa saya lakukan itu di mana-mana Saya tidak mengkritik Atau menghina Jokowi sebagai individu Tidak Karena kan urusan saya dimulakan Pak Jokowi Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti Ini yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya Dan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu terkritik Terhadap kerudukan publik dia Jabatan publik dia Terus ada yang anaknya Tidak Terus ada yang Satu Dan Tidak Dan Dan Terima kasih.